Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Pandemic Growth Sebuah wadah untuk kita bisa tumbuh bersama ke arah yang lebih baik Grow, grow, grow Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing santai tentang buku Namanya Ngegibu alias Gibain Boko Dari mulai perencanaan keuangan, berbagi tips, beda buku, dan lain-lain Gibain ini bermanfaat agar para ibu dan bapak, juga para calon ibu dan bapak rumah tangga Melihat tentang edukasi apapun Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya Ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya Agar pembahasannya bisa berkesenanggungan Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya Teman-teman, manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup Oleh sebab itu, Aristoteles menyebut manusia dengan zon politikon Memang tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa manusia memang tidak akan mampu untuk hidup sendiri Manusia akan selalu berusaha mencari teman untuk membantu memenuhi kebutuhannya Namun, dalam dinamikat sosial tersebut, manusia tak jarang untuk mengedepankan kebutuhan pribadinya Karena sifat egocentris yang mereka miliki Thomas Hobbes menyebut manusia dengan homo hominilupus Atau manusia adalah serigala bagi manusia lainnya Sifat tersebut menimbulkan perbedaan dan perselisihan antara selama manusia dan menimbulkan seketa Teman-teman, di edisi Gibu 7 saya pernah membahas tentang buah dari kapitalisme Yaitu kekayaan dan rasa iri Dimana akar dari semua peperangan atau penjajahan adalah keserakahan atas kekuasaan dan ekonomi Siklus perpindahan kekayaan terus terjadi berulang Dimulai dari konflik dagang yang kemudian berujung dengan agresi militer Akhirnya semua negara yang terlibat peperangan mengalami economy restart Berjamaah Bila kita tidak dapat bercemin pada perang dunia 1 dan 2 Maka perang dunia 3 memang sudah dimulai Oh iya, untuk teman-teman yang belum dan mau menyimak video Gibu 7 Bisa klik tautannya di description box ya Teman-teman, fenomena sosial tersebut sangat terat kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia Menurut Eric Byrne, dalam bukunya yang berjudul Games People Play Sejak detik pertama manusia lahir, stimulus untuk bertahan hidup sudah mulai terbentuk Kita dapat melihat bayi yang baru lahir memiliki insting untuk mencari puting susu ibunya Untuk memenuhi stimulus kebutuhan akan makan atau food hunger Kebutuhan manusia akan stimulus atau stimulus hunger ini tidak akan pernah hilang seumur hidup Dan ketika bayi tadi berkembang menjadi manusia dewasa Maka ia akan belajar untuk berusaha mendapatkan tujuan atau destiny Dan bertahan hidup atau survive Tentunya dengan berbagai macam cara yang lebih kompleks dan halus Secara sosial, psikologis, dan biologis untuk mendapatkan pengakuan atau recognition hunger Nah, karena manusia membutuhkan manusia lain dalam rangka pembunuhan kebutuhannya Maka terjadilah transaksi-transaksi yang dinyatakan sebagai unit dari social intercourse Dari situ muncul satu lagi istilah teman-teman Bahwa manusia adalah makhluk bermain Teman-teman, buku tersebut penuh dengan penjelasan yang menganalisa permainan Yang dilakukan manusia, aturan main, struktur dari permainan, hingga prosedur dan strukturnya Permainan ini ada di dalam berbagai aspek kehidupan seorang manusia Sebagai makhluk sosial dalam menghadapi manusia-manusia lainnya Gak bingung dengernya kan teman-teman? Mudah-mudahan gak ya Intinya, setiap manusia memiliki sikap egocentris yang harus dibimbing dengan manusia cinta Baik masa dewasa, masa kecil atau yang diturunkan oleh pengaruh orang tua Hadapi dan jalani semuanya dengan bijak Agar kita tidak menyesali pilihan-pilihan yang telah kita ambil di kemudian hari Nah teman-teman, sampai disini dulu sharing-sharing kita di edisi Ngegibu alias Gimain Buku Nantikan tema-tema menarik Ngegibu lainnya di video yang akan datang Tetap semangat melakukan yang terbaik Semoga kita diberi kemampuan untuk meraih mimpi dan melakukan kontrol diri dalam hal apapun Oh iya, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya Sudah bisa dipesan loh Bagi yang berminat, bisa tulis pesan di kolom komentar Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!